Untuk informasi terbaru dari peristiwa ini akan disampaikan oleh rekan kami, Mahfud Sunarji yang ada di Lumajang, Jawa Timur. Silahkan Mahfud dengan fakta terkini dari sana. Ya, NG dari Lumajang, Jawa Timur dapat saya lakukan bahwa yang terupdate terkini bahwa tadi siang kepolisian Polda Jawa Timur dari Traffic Accident Analysis melakukan olah TKP tempat kejadian perkara istiwa minibus yang tertabrak oleh rangkaian kereta api wangi di desa Ranupakis, Kecamatan Kelakang, Lumajang. Dari analisis itu, polisi akan mendalami untuk mengungkap sebenarnya apa yang menjadi penyebab dari kecelakaan tersebut. Selain itu, yang terkini dapat kami laporkan bahwa baru saja seluruh jenazah korban yang sudah meninggal dunia, sebelas orang sudah dipulangkan atau dijemput oleh pihak keluarga di Surabaya, Jawa Timur. Yang awalnya hanya delapan yang bisa, yang dipulangkan terlebih dahulu. Saat ini sudah sebelas korban meninggal dunia telah rampung, dipulangkan dan dijemput oleh pihak keluarga di Surabaya, Jawa Timur. Untuk soal korban ini akan disampaikan langsung oleh Kapolres berikut pewancara, petikan pewancara Kapolres Pumajang, AKPG Boy Jackson Timurang. Dan delapan orang sudah dikembalikan kepada keluarganya yang sedang dalam perjalanan kembali ke Surabaya. Untuk tiga orang sedang dalam proses pembersihan dan keluarga, dua orang sudah berada di kamar jenazah. Kemudian sisanya satu orang sedang dalam perjalanan menuju ke Rumah Sakit Umum daerah Harioto, Lumajang. Bagaimana? Selain itu, yang bisa saya laporkan bahwa empat korban luka-luka yang awalnya dirawat di Rumah Sakit, Arioto Lumajang tiga orang dan satu orang dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Lumajang, ini dua diantaranya sudah dirujuk ke Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya atas permintaan keluarga. Salah satunya merupakan pecah umur delapan tahun juga dirujuk ke Surabaya karena permintaan keluarga. Sehingga total saat ini hanya dua yang dirujuk di Rumah Sakit Lumajang. Pertama di Rumah Sakit Arioto Lumajang, kemudian yang kedua di Rumah Sakit Bayangkara Lumajang. Dan merupakan sopir yang kini dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Lumajang. Selain itu bahwa saya dapat laporkan bahwa peristiwa ini terjadi pada minggu malam kemarin, minibus yang membawa 15 orang dari Banyuwangi menuju Surabaya, tertabrak kereta api probo wangi di perlintasan tanpa palang pintu desa Ranofakis, Kedamatan Kelakah, Kabupaten Lumajang. Dari peristiwa ini, 11 orang ternyata akan meninggal dunia, sementara 4 lainnya menderita luka-luka. Ya seperti itu. Baiklah Mahfud, terima kasih. Selamat melanjutkan tugas kembali. Itu dia rekan kami dari Lumajang, Jawa Timur. Good People. Sub indo by broth3rmax